Dikisahkan ada seorang pria yang bernama Gihun yang kesehariannya bekerja sebagai seorang supir Tapi kerjaannya masih tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya Dan bahkan dia masih minta duit sama ibunya yang sudah tua Kacau nih memang Harusnya kita yang kasih duit ke orang tua ketika mereka tidak bisa bekerja Ibunya mengatakan kepadanya bahwa hari ini anak Gihun akan ulang tahun Lalu beliau memberikan sejumlah uang kepada Gihun agar memberikan ayam goreng kepada cucu kesayangannya Tapi Gihun mengatakan bahwa uang yang diberikan ibunya itu tidaklah cukup Karena dia juga mau memberikan keadaan ulang tahun buat anaknya Kemudian tanpa berpikir panjang Gihun mencari ke segala pelosok rumah untuk mencari celengan ibunya Memang dasar si Gihun ini Lalu dia menemukan kartu ATM dan segera pergi keluar untuk menarik duit Ditemani temannya Gihun dua kali memasukkan kode pin ATM BRI-nya tapi gagal Lalu dia kepikiran memakai tanggal lahir anaknya Karena dia tahu bahwa ibunya sangat sayang kepada cucunya tersebut Dan ternyata pin ketiganya benar Membuat dia melompat senang Setelah mengambil duit Gihun dan temannya malah pergi berjudi di tempat Dia judi pacuan kuda Tapi sialnya dia malah kalah Ditaruhnya keduanya Gihun berhasil menang Dan memberikan sedikit uang rokok kepada mbak manis di kasir itu Dengan senang hati Gihun lalu menelpon anaknya Dan mengatakan akan membelikan ayam goreng kesukaannya Dan juga kado buat anaknya itu Nasib kurang beruntung Tiba-tiba Sekelompok orang datang dan mengejarnya untuk menagi hutang Saat dia berlari Gihun menabrak seorang cewek pas di gunung kembarnya dan jatuh Ujungnya dia terkejar oleh penagi hutang tersebut Dan mengatakan bahwa jika Gihun tak bisa melonasi hutangnya Maka dia harus membayar dengan organ tubuhnya Bulan depan Gihun mengatakan akan membayar 4 juta won dulu Sisanya belakangan Tapi sialnya uang di kantongnya jatuh Pas menabrak cewek tadi Sehingga dia menjadi babak belur Karena dihadiahi bakpao sama penagi hutang itu Karena tak punya pilihan lagi Gihun mencap perjanjian hutang Dengan sidik jari darah alaminya Dari hidungnya sendiri Dengan penagi hutang tersebut Karena tidak punya duit lagi Dia balik kepada mbak kasir tadi Dan meminta uang rokoknya kembali Jadi merasa kasihan juga sama si Gihun ini Dengan uang tadi Gihun lalu pergi mencapit boneka Sebagai kado ulang tahun untuk anaknya Sungguh besar kasih sayang seorang ayah ya Tapi sialnya lagi beberapa kali Gihun lagi-lagi gagal maning-gagal maning Mungkin kurang berdoa kali Tapi mungkin Tuhan kasihan kepadanya Dengan menghentus seorang anak kecil Yang membantunya mencapit sebuah bok hitam Kemudian Gihun pergi Dan memberikan bok itu sebagai hadiah ulang tahun Anaknya yang diasuh mantan istrinya Tapi pas dibuka isinya bukanlah boneka Melainkan korek api bentuk pistol Karena hadiah itu bukanlah yang diingkan anaknya Maka Gihun berjanji bahwa tahun depan Pasti akan memberikan hadiah yang lebih baik lagi Untuk anaknya itu Setelah bertemu anaknya Gihun lalu mengantar anaknya kembali Ke ibunya yang telah menikah dengan pria lain Gihun pun pulang Lalu dia duduk merenung Seorang diri nasi hidupnya yang banyak hutang Di malam yang sesungi ini Aku sendiri Tiada uang lagi Tiba-tiba datanglah seorang pria Dan mengajaknya bermain sebuah permainan Yang bernama Dakji Yaitu melemper dua buah lipatan kertas Yang beda warna menjadi terbalik Jika Gihun berhasil Maka pria itu akan memberikan Seratus ribu won kepadanya Tapi sebaliknya Pria itu yang berhasil Maka Gihun yang harus membayarnya Seratus ribu won Dan Gihun boleh memulai lemparan duluan Karena sudah pusing banyak hutang Dan tergiur seratus ribu won Maka Gihun pun setuju Dan memulai lemparan Tapi nasib kurang beruntung lagi Gihun gagal membalikan lemparan kertas tersebut Kemudian giliran pria itu Yang melempar dan berhasil membalikan Lipatan kertas tersebut Dan berhasil Lalu pria itu menaiki seratus ribu won Kepada Gihun Tapi Gihun tidak punya uang Dan sebagai balasannya Hi Gihun ditampar oleh pria tersebut Karena tak mau menyerah Setelah puluhan kali kalah Dan mendapatkan temparan pisang goreng Dari pria tersebut Akhirnya Tuhan memberi dia kesempatan Karena mau berusaha terus Dan berhasil membalikan Lipatan kertas tersebut Karena sudah sakit hati Ditampar terus puluhan kali Hingga pipinya merah Maka Gihun berniat membalas Tika menampar pria tersebut Tapi pria tersebut menahannya Dan memberikan seratus ribu won Semangat pantang menyerah ini Yang harus kita tiru dari Gihun Gihun lontas sangat senang Bisa mempunyai duit lagi Dan pria tersebut mengatakan Bahwa Gihun bisa mendapatkan Lebih banyak duit lagi Jika mau mengikuti permainan Yang dia tawarkan Karena sering kurang beruntung Akhir-akhir ini Maka Gihun memutus Kemenolak permainan selanjutnya Dari pria tersebut Dan memilih bersyukur Tapi pria tersebut Tiba-tiba menyebut dengan jelas Di hadapannya Semua identitas Gihun Dari nama Umur Pekerjaan Dan mempunyai beberapa istri Emasu yang berapa anak Bahkan hutang Gihun di bank Lantas Gihun kaget Kenapa orang itu bisa Mengetahui semua tentang dirinya Dan bertanya Siapa pria itu sebenarnya Pria itu malah tak berkata banyak Lalu memberikan Gihun Kartu dan nomor WA-nya Kepada Gihun Karena sudah mempunyai 100 ribu won Gihun lantas senang Dan bahagia Dia juga bahkan Memberikan ikan Kepada kucing yang kelaparan Dan memberikan uang Kepada ibunya Sungguh perbuatan Yang patut kita tiru Dengan saling berbagi Kepada sesama Bahkan kepada kucing Sekalipun Kemudian ibunya Mengatakan bahwa Mantan istrinya Berserta anaknya Tidak akan mengikuti Suami barunya Untuk pindah ke Amerika Karena sayang sama Cucu satu-satunya itu Ibunya Gihun Meminta agar Mengambil Asuh anaknya tersebut Gihun sangat terpukul Dan sedih Atas permintaan Ibunya tersebut Karena merasa Tidak akan bisa Mengambil Balik hak Asuh anaknya itu Mungkin karena Merasa dia miskin Dan banyak hutang Lalu Gihun Teringat dengan pria tadi Dan menghubungi Nomor WA-nya Dan setuju Untuk ikut Dengan permainan Yang ditawarkan tadi Supaya bisa Mendapatkan Lebih banyak uang lagi Gihun pun dijemput Dan masuk Kedalam mobil itu Dan dia melihat Beberapa orang Sedang tertidur Ulas Dan tiba-tiba Keluar asap Dan membuat dia Langsung tertidur juga Terbangun oleh Suara musik Dangdut Dan dia kaget Karena berada Di sebuah ruangan Dan terdapat Banyak orang lain Yang memakai Pakainya sama Di sana Juga banyak perjaga Dengan kostum yang sama Sedang memonitoring Peserta yang berjumlah 456 orang Di situ Gihun bertemu Dengan seorang kakek Yang merupakan Peserta dengan Angka pertama Sedangkan Gihun Merupakan peserta Paling terakhir Gihun lantas heran Kenapa kakek Masih tua Masih mengikuti Permainan itu Kakek itu Kemudian mengatakan Bahwa mungkin Hidupnya tidak akan Lama lagi Karena dia Mengindap Temur otak Tiba-tiba Terjadi keributan Dimana seorang pria Bertato Kita sebut saja Dia Bang Daprak Sedang memukul Seorang cewek Kita sebut saja Dia Bu Fatima Gihun lalu Teringat dengan Cewek tadi Yang kemarin Mengambil duitnya Saat dia menabraknya Juga ikutan kesal Dan memukul Cewek tersebut Tiba-tiba Tiba-tiba Para penjaga bertopeng Datang dan mengumumkan Bahwa ada 6 permainan Di 6 hari Mendatang Dan peserta Yang memenangkannya Nanti akan Mendapatkan Hadiah Uang yang Sangat luar biasa Tentu saja Para peserta Tidak langsung Percaya Dan meragukan Hadiah yang ditawarkan Kemudian Penjaga bertopeng Memperlihatkan Bagaimana para peserta Sebelumnya datang Ikut ke permainan Adalah seorang-orang Yang pernah ikut Permainan Dalam memenangkan 100 ribu won Dan menjelaskan Satu persatu Bahwa mereka semua Di situ adalah Orang yang mempunyai Banyak hutang Kemudian Para penjaga Mempersilahkan Kepada mereka Yang tidak percaya Dan ingin keluar Dari permainan itu Tapi karena Telah berhutang Banyak dan Tanpa pilihan lagi Akhirnya Para peserta Satu persatu Menandatang Perjanjian Dari permainan itu Surat perjanjian Permainan itu Mempunyai Tiga pasal Yang pertama Peserta Dilarang Berhenti bermain Kedua Peserta yang Menolak bermain Akan Dieliminasi Dan yang ketiga Permainan dapat Dihentikan Jika mayoritas Setuju Awalnya Gihun ragu Untuk tanda tangan Tapi karena Melihat kakek Tadi yang ikut Maka Gihun Pun ikut Mungkin karena Gengsi Kali Setelah tanda tangan Maka perbainan pun Dimulai Para peserta Dibawa melewati Ke sebuah ruangan Yang sangat indah Dan difoto Satu persatu Di sana Di lain tempat Tampak seorang Bertopeng emas Yang dinamai Frontman Menekan tombol Dan membokakan Pintu Untuk para peserta Di sana Gihun kaget Karena melihat temannya Yang bernama Sangwo Juga ikut Permainan itu Setelah itu Frontman Mengangkat Telepon Yang berdering Dan mengatakan Bahwa permainan Siap dimulai Dengan mengamati Layar Di depannya Para peserta Di sana Dibuat takjub Dengan pemandangan Di depan mereka Yang aslinya Hanyalah ilusi Dimana terdapat Sebuah robot Di depannya Nama permainannya Adalah Lampu merah Dan lampu hijau Tidak ada lampu kuning Jika robot itu Membelakangi peserta Maka para peserta Boleh berjalan Atau berlari Ke arah garif finish Dalam waktu 5 menit Tapi jika robot itu Berbalik ke arah peserta Maka mereka harus Diam Tanpa bergerak Sedikit pun Yang bergerak Akan di eliminasi Tanpa seorang Pria berambut kuning Yang masih bergerak Ketika robot itu Mengarah ke mereka Maka si rambut kuning Tersebut Langsung Dieliminasi Dan ditembak Tor Melihat kejadian itu Para peserta lain Juga ikut berlari Karena ketakutan Dan mereka Satu persatu Tereliminasi Karena bergerak Lari Membuat Sejumlah peserta Berkurang Sangat cepat Mereka tidak tahu Kalau tereliminasi Maka akan Ditembak Sementara itu Sementara itu Si frontman Dengan santai Menyaksikan Permainan tersebut Sambil minum Beer bintang Di tempat lain Kato Permainan pun Dilanjutkan Kali ini Terlihat si kakek Melangkah Dengan perlahan Pasti Dan para peserta Lain pun Mengikuti Langkah Sang kakek Nasib Sial Masih mengikuti Gihun Dimana dia Tertindi oleh Tubuh peserta Lain yang Tereliminasi Yang membuat Banyak Waktunya Terbuang Sia Sia Sangmu Mengatakan Kepada Gihun Bahwa akan Lebih aman Jika berlindung Di belakang Seseorang Karena robot Itu mendeteksi Dari gerakan Seseorang Mendengar itu Gihun Pun bangkit Kembali Begitu pula Dengan Fatima Yang terus Mengikuti Bang Japra Di belakangnya Dan mengancam Jika macam-macam Maka Fatima Akan menggoyangkan Kepala Bang Japra Nasib Sia Sia lagi Dimana orang Di depan Gihun Tertembak Dan ketika Dia bergerak Di depan Kakinya Malah Dipegang Seseorang Yang membuat Dia kehilangan Banyak Waktu lagi Dan karena Sadar Sudah tak Banyak Waktu lagi Maka Dia tidak Mempedulikan Orang tersebut Dan terus Bergerak Maju Satu persatu Peserta berhasil Mencapai Gari Finis Di antaranya Ada Sang Kakek Sang Wo Japra Dan Fatima Tapi Kawan Itu pun Ditutup Dan Squid Game Pertama Pun Berakhir Kita lanjut Ke game Yang kedua Tapi di game Pertamanya Terasa sekali Sosok Gihun Yang walaupun Mempunyai hutang Yang membengkak Tapi semangat Juangnya Juangnya Masih tinggi Untuk bangkit Dan berusaha Walaupun Susah Karena semua Demi Impiannya Dan juga Cinta Dan kasih sayangnya Kepada anak Satu-satunya Dan ibunya Yang membuat Dia tidak Takut Untuk berusaha Dan membahagiakan Mereka Walaupun Dengan resiko Yang Sosok See you Di game kedua